Jujur agak susah buat gue tentuin siapa pemenang mutlak dari duel ini. Nanti temen-temen bisa kasih tau deh dari banyak tes yang gue lakuin disini, kira-kira siapa ya juaranya menurut versi kalian. Kita mulai dari desain dan feel. Gue bikin singkat aja ya, karena gue yakin kalian udah ada gambaran tentang ini. Kalau secara tampilan, A54 lebih cakep dan kekinian. Dengan 3 bulutan lensa tanpa dikotakin lagi kayak 12T. Mirip HP belasan juta si S23. Tapi untuk feel genggamnya buat gue sih lebih enak di Xiaomi 12T ya. Yang mana ada lengkungan di bagian belakang, jadi feel tipisnya lebih dapet. Sedangkan Samsung flat gitu dan tebel banget sih framenya dibanding Xiaomi. Gara-gara ini banyak yang kegocek ya, karena kalau dilihat dari ukuran layar lebih kecil 6,4 inch dibanding 6,67 inch. Tapi pas dipegang langsung enakan Xiaomi kok. Mungkin kata yang tepat A54 ini lebih kecil tapi bongsor, ya nggak? Karena kalau dilihat bagian depan bezelnya cukup tebel yang melunturkan desain harga belasan juta tadi. Cuman kalau kalian nggak pede sama ini, bisa sedikit disamarin sih. Dengan apa? Pake dark mode. Yes, feel HP belasan jutanya pasti terjaga kok dengan mode ini. Buat layar sama-sama bagus. Udah AMOLED dan sama-sama ada always on display. AOD di Xiaomi pun bukan yang 10 detik kok, ada pilihan always-nya. Buat brightness, kalau gue bandingin sih mirip-mirip. Mungkin lebih terangan dikit aja di Samsung. Tapi yang menarik gue temuin di sini, kalau slider brightness-nya itu lebih merata di Xiaomi ya. Di Samsung buat 20-30% awal udah terang dan setelah itu penambahannya nggak terlalu kelihatan. Sedangkan Xiaomi lebih kelihatan progresnya. Untuk kualitas gambarnya sama-sama cakep. Misalnya pas gue setel konten HDR barengan nih dengan brightness maksimal. Cuman nilai lebih dari Xiaomi di sini, ukuran layarnya lebih luas. Maksud gue sebenarnya, gue seneng banget sih kalau punya layar yang kecil. Asalkan feel genggam ini jadi lebih compact. Tapi kalau secara feel sama-sama aja, lebih ke 12T nggak sih? Secara performance, pasti udah tau lah ya siapa juaranya. Tapi yang bikin gue penasaran di sini, gimana suhu dan baterainya. Jadi di sini gue lakuin full tawaran chipset mulai dari Antutu 6x, recording, nonton YouTube, Geekbench, download, rendering, dan 3D Max. Buat Antutu, jelas skornya cukup jauh nih. Beda 300 ribuan gitu. Tapi untuk stabilisasi sama-sama baik. Penurunannya ada di 1-2%. Untuk suhu pun 11-12, 41 dan 42 derajat. Nah, untuk konsumsi daya, total A54 ini berkurang 15%, sedangkan Xiaomi 20%. Nggak bisa dibilang boros juga ya di Xiaomi, karena power yang dihasilkan pun juga besar. Lanjut ke recording 4K selama 30 menit, dimana untuk suhunya jauh lebih panas di Xiaomi, 44 derajat. Dan berbanding lurus dengan konsumsi dayanya, berkurang 11%. Sedangkan Samsung lebih adem dan iri. Untuk YouTube video 1080p selama setengah jam, baterai sama-sama berkurang 4%, dengan suhu yang sedikit lebih tinggi 1% di Samsung. Next, kita balik lagi ke benchmark. Kali ini Geekbench 6, yang ternyata untuk single core-nya nggak jauh beda, selisih 100 poin aja. Sedangkan multi-core-nya cukup jauh, hampir 1000 poin. Habis itu, gue tes download barengan yang hasilnya Samsung kelar duluan, dan lebih cepet 1 menit loh dibanding Xiaomi. Beta ini untuk file 2GB yang gue taruh di Google Drive, secara suhu dan baterai mirip-mirip. Dari video 4K, selama 10 menit yang didownload tadi, gue pake buat tes rendering KineMaster, yang editannya gue kasih scale dan 1 filter. Terus ekspor dalam 4K 30fps dengan bitrate yang gue mentokin, untuk outputnya di sekitar 6GB-an. Yang hasilnya cukup jauh ya, selisih sampai 4 menitan. Untuk suhunya, Samsung lebih panas 2,5 derajat ya di 38,5, sedangkan Xiaomi 35,9 aja. Dan terakhir, 3DMark Wildlife Extreme Stress Test, yang mana untuk skornya juga terpaut cukup jauh. 1500-an di Xiaomi dan 800 di Samsung, dengan stabilisasi yang sama-sama baik nih, 99%. Untuk suhu dan konsumsi baterai, jauh lebih besar di Xiaomi. Nah, untuk kesimpulannya nanti kita omongin di belakang ya, sekarang kita bahas gaming-nya dulu. Oh iya, tapi sebelumnya, biar usaha gue berlembur ya ini bikin video gak sia-sia, boleh bantu like video ini ya. Thank you. Ya gitu deh. Jadi di tes ini, gue ikutin standarnya Xiaomi 12T ya, dengan tes Genshin Impact settingan high-as 60fps, dan dapet fps rata-rata di 34,2. Pengalaman mainnya jelas gak semula Xiaomi 12T ya, yang ada di 56,8, terpaut cukup jauh tuh. Bahkan yang bikin gue gak nyangka, suhunya panas bet, yang hampir mencapai 46 derajat. Gue kira dengan fps di 30-an, suhunya bakal lebih adem ya dari Xiaomi 12T, yang dapet di 43,5. Tapi ternyata enggak. Total gue main sekitar 20 menit, dan baterai berkurang 10% di Samsung A54, dan 12% di Xiaomi 12T. Oh iya, alternate game performance di game booster Samsung udah gue nyalain ya. Selain itu, dari sisi settingan game, A54 juga keok. Untuk Mobile Legends, mentok di high-high berbanding high-ultra di Xiaomi. Buat PUBG, mentok di HD sampai smooth high. Gak bisa HDR malah. Sedangkan 12T, HDR sampai balance ekstrim, dan smoothnya bisa di 90 fps. Agak disayangkan sih, apa karena chipsetnya masih baru ya, jadi belum kebuka. Ada beberapa hal yang gue kepo dari kamera kedua hape ini. Yang pertama, seberapa jauh sih bedanya 12MP ultrawide Samsung dan 8MP Xiaomi? Jawabannya, jauh. Gambar yang dihasilkan lebih detail, dan gak soft gitu ya. Kelihatan banget dari tekstur-tekstur lantai, dan pohonnya masih jelas di Samsung. Oh iya, ngomong-ngomong ultrawide, di Samsung juga lebih luas dibanding Xiaomi. 0,5 kali berbanding 0,6 kali. Gak cuma ultrawide, tapi 5MP macronya Samsung lebih baik daripada 2MP Xiaomi. Kelihatan ya, gambar di Samsung masih terlihat natural dibanding Xiaomi ya agak kasar gitu. Nih, kalian setuju gak sih kalau minimal lensa ultrawide dan makro suatu hape tuh kayak Samsung? Gimana lensa utamanya? Jelas, 108MP lebih baik dari 50 saat di crop jauh gini. Tapi kalau mode auto-nya sih mirip-mirip. Untuk karakter gambar, Samsung lebih terang, sedangkan Xiaomi sedikit gelap. Bisa dilihat dari tanaman di depan. Dan daun ini pun lebih jelas dan mendekati natural di Samsung. Terus gak tau kenapa, kalau udah ketemu objek orang, foto Xiaomi lebih diterangin dan saturated aja. Kulitnya juga lebih kemerahan gitu. Masih mendekati natural di Samsung kalau gue bilang. Sama dengan selfie, muka gue lebih terang di s*****. Cenderung merah dan soft. Padahal beauty auto filter-nya udah gue matiin. Di Samsung kelihatan lebih natural. Tapi ini kejadian pas backlight atau cahaya terang di background doang. Kalau enggak sih, aman-aman aja. Lanjut kita ke video di mana dynamic range-nya lebih baik di Samsung. Terlihat dari tekstur sinar mataharinya yang masih berbentuk. Dibanding Xiaomi yang cenderung terang semua. Buat karakter gambarnya mirip kayak foto. Di Samsung lebih terang dan mendekati natural. Sedangkan Xiaomi cenderung gelap. Buat zoom-nya pun nih, entah kenapa gue masih demen liat zoom mentok 10 kalinya Samsung dibanding zoom mentok 6 kalinya Xiaomi. Habis itu buat selfie video, detail muka lebih natural di Samsung. Di Xiaomi lebih soft gitu. Cenderung putih malah. Tapi ini kejadian pas backlight ya. Untuk sisanya aman. Oh iya, dynamic range juga lebih baik dikit di Samsung. Walaupun secara overall, keduanya sama-sama kurang sih. Lebih ke putih background-nya. Dan terus ini wajib di-mention. Kalau video selfie Samsung ini bisa mentok di 4K 30fps. Dan ini kualitas mic dan kondisi angin yang cukup genjang. Dari tadi bagus terus bang kamera Samsung. Jeleknya apa? Stabilisasi. Agak disayangkan sih untuk resolusi 4K-nya nggak stabil. Nggak cuma di kamera belakang ya, tapi di kamera selfie-nya juga. Habis itu resolusi 1080p 60fps sama. Sedangkan Xiaomi aman-aman aja kok. Jadi kalau mau record sambil jalan, ya mau nggak mau pakai resolusi 1080p 30fps. Atau distabilin lagi nantinya pakai aplikasi lain. Untuk lowlight, gue lebih demen hasil dari Xiaomi 12T. Pertama dari flare-nya nih. Habis itu, dynamic range juga lebih baik daripada Samsung. Bisa dilihat gedung di seberang ini yang masih jelas terlihat di Xiaomi. Samsung cenderung putih. Untuk foto, sebenarnya plus minus sih. Samsung lebih terang, sedangkan Xiaomi lebih gelap. Tapi gue lebih demen hasilnya dari Xiaomi nih. Karena feel malamnya itu lebih berasa. Dan dalam menghandle cahaya lebih baik. Jadi berasa lebih bersih aja foto-foto yang dihasilkan. Kalau backgroundnya nggak ada cahaya yang terang, masih mirip sih keduanya. Tapi saat backlight, Xiaomi cenderung lebih terangin lagi muka kita. Yang mana gue kurang demen sih. Hal ini juga sama dengan fotonya ya. Yang mana lebih terang di Xiaomi, tapi lebih natural di Samsung. Untuk spek lainnya, ada IP6 di Samsung, IR Blaster di Xiaomi, terus buat fingerprint sama-sama under display. Tapi pas gue cobain, lebih cepet di Xiaomi 12T sih buat unlock-nya. Untuk update software, ini yang banyak orang kelewat. Jadi walaupun kelihatan cuma beda setahun aja, tapi perlu diingat, kalau Xiaomi itu mulai dari Android 12, di tahun lalu tuh. Sedangkan Samsung Android 13 di tahun ini. Artinya apa bang mesi? Jadi artinya, kalau sama-sama beli HP nih di tahun ini, Samsung A54 ini masih bisa ngerasain Android 17, sedangkan Xiaomi cuma sampai Android 15 aja. Terus nggak cuma dukungan software update ya, tapi secara UI sendiri, buat gue One UI lebih menarik sih dari MIUI. Ya selera sih, dan sebenernya ini topik panjang sendiri. Tapi gue kasih gambaran aja ya, mulai dari hal kecil kayak gesture split screen yang anti-ribe. Jadi tinggal tahan, terus taruh aja deh, kalau ke atas atau bawah jadi split screen. Kalau di tengah jadi pop-up window. Sedangkan di Xiaomi, kita mesti tahan, terus pilih salah satu mau tombol yang mana. Habis itu ada berbagai macam fungsi lagi, yang menurut gue cukup kepake. Apalagi di jaman sosmed kayak gini. Misalnya ya, di Samsung ada remaster picture, erase reflection dan shadow, collage video, dan lain sebagainya. Cuma inget, balik lagi nih selera ya. Banyak juga kok yang demen MIUI. Coba komen deh, siapa tim MIUI disini. Oh iya, ini buat speakernya. Kayak biasa, untuk kesimpulan, gue kasih poin untuk topik-topik yang unggul, sesuai sama preferensi gue. Sekali lagi, inget, menurut preferensi gue. Gue bikin cepet aja ya. Yang pertama, desain and feel Samsung. Desain kekinian, dengan tampilan HP belasan juta, bikin Samsung dapet poin ini. Yang kedua, display Xiaomi. Sama-sama bagus kualitas layarnya, tapi yang jadi nilai lebih, luasnya display di Xiaomi 12T. Dengan feel genggaman yang mirip dengan pesaingnya A54. Oke, dari performance, jelas ya, Xiaomi 12T. Dan gak melulu, ini cuma soal gaming. Tapi aplikasi lain, kayak di tes rendering, juga jauh lebih cepat. Kalau konsumsi baterai, overall Samsung lebih baik ya, sampai terpaut 10% di akhir tes tadi. Cuma yang gak bisa tutup mata juga sih, iritnya Samsung ini disebabkan oleh performance-nya yang gak se-powerful Xiaomi 12T. Terus, selain konsumsi baterai, charging juga kita mesti perhatiin lho. Di Samsung ini, udah gak dapet charger, pas kita mau beli pun, maksimal cuman dapet 25W aja. Cukup telak sih, kalau dibanding sama 120W-nya Xiaomi. Yang keempat kamera, Samsung. Jawaban gampang. Cuma dengan catetan ya, stabilisasi video di hape ini, untuk 4K dan 60fps. Terakhir untuk hal-hal lainnya, Samsung. Dan ini pun jelas, banyak banget nilai plus-nya di Samsung. Mulai dari IP rating, speaker yang lebih enak, dukungan software, dan UI yang lebih srek buat gue. Sekali lagi, ingat, ini poin-poin dikasih menurut preferensi gue. Kalau kalian gak setuju, gak usah baper. Silahkan dihitung sendiri, sesuai sama kebutuhan dan kesukaan masing-masing. Dan terakhir, kalau mau gue coba rangkumin, pilihlah Samsung Galaxy A54 5G ini, kalau kalian lebih perhatiin desain hape yang terlihat mewah. Kamera cakep dengan stabilisasi gempanya. Maaf Samsung. Dan satu ini super penting nih, pemakaian jangka panjang. Dukungan software sampai Android 17, dibanding Xiaomi yang sampai 15 aja. Habis itu, dukungan SD card nih, yang mana bakal jadi salah satu solusi saat hape kalian nanti penuh storage-nya, setelah dipakai beberapa tahun ke depan. Untuk performance yang kalah dari Xiaomi 12T, bukan artinya hape ini lemot ya, tapi buat menjalankan aktivitas standar, udah bisa banget kok. Nge-game menengah ke bawah pun, gue yakin gak masalah sih. Kalau nge-game yang berat, ya paling settingannya diturunin, atau bisa pake cooler juga. Gimana dengan Xiaomi 12T? Salah satu hape dengan performans terbaik di kelasnya. Punya desain yang gak jelek kok, standar aja. Terus kameranya juga oke banget, dengan stabilisasi video yang mulus. Oh iya, charging-nya tuh. Wush, wush, wush. Intinya kedua hape ini punya plus minusnya masing-masing. Tinggal disesuaikan aja ya sama kebutuhan kalian dalam pake hape. Gak ada yang sempurna, jadi mesti pinter-pinter buat menimbang mana yang cocok buat kalian. Oh iya, ada beberapa juga yang bilang Galaxy A54 ini cukup panas hapenya. Jujur, gue masih belum kebaca sih polanya nih. Karena dari tes tadi, kadang hape ini bisa lebih panas waktu tes gaming, rendering, dan geekbench. Tapi bisa lebih adem pas tes recording dan 3D mark. Mungkin kalau temen-temen banyak yang minat, gue bakal coba bikinin satu konten lagi sehari bersama hape ini. Temen-temen kasih tau gue ya, dengan cara like dan komen di video ini sebagai sinyal atau tanda kalau emang videonya perlu dibikin. Makasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!